Halo guys, di video kali ini kita akan review fitur baru yang bisa trading antar player ya jadi langsungan playernya itu, kita langsung aja ini, apa aja yang bisa di trading sementara yang bisa ini di atas level 35 ya, atau 36 ke atas, jadi yang level 35 itu dia cuma bisa nerima kalau ini kan udah level 36, ini pas ada lagi akun yang kecil lainnya ini di trade, kita trade dan yang pihak ketika kita pencet ada ikon orang dan kita minta orang yang minta trade itu yang pihak player lain itu juga harus menyetujui apakah mau untuk trading atau tidak begitu juga kalau misalnya kita dapat undangan trade ya nah, kalau misalnya tradenya itu, kita misalnya begini, kita accept atau decline itu bisa, nah itu di accept ya kita coba, tradingnya, sementara ini yang biru semua dulu, yang uncommon ya atau yang rare ya, ya itu ya pokoknya yang biru ini, baru cuma bisa yang biru-biru, untuk yang ungu belum bisa dan keatasnya belum bisa terus juga ini yang mata uangnya belum bisa, mungkin nanti bisa semua yang kayak firestone, yang purple stone, yang waxlon, ada kloris, ada saki, mungkin nanti bisa bisa jadi tukar jadi kalau misalnya mau trading itu, kita ada deketin player lain, terus kita pencet klik simbolnya itu, simbol orang itu, terus kita klik namanya terus kita pilih trade, nah dan yang pihak lawan pihak player lain juga harus meng-accept atau menerima tawaran untuk tradingnya nah, kita coba trading makan dulu ya, makanan, nah ini makanan karena udah level yang, akun satu lagi nya, karena udah level 36 itu dia bisa trading juga, jadi kalau misalnya levelnya 35 ke bawah itu cuma bisa terima, nggak bisa memberikan dia nggak bisa give, kita coba ini kita trading, abis itu kita harus confirm dulu, udah sepakat atau belum udah sepakat, misalnya kita confirm, satu ini kita confirm terus pihak pihak player lain juga confirm baru bisa terjadi tradingnya kita confirm, nah selesai, udah masuk, kita lihat di path, tadi path nya masuk yang baru ini nah ini, kan, udah berhasil, berarti bisa nah, permasalahannya, tadi ngalamin bug itu kalau kita setelah trading itu kita nggak bisa ngerjain yang lain nah, itu masih nyangkut contohnya misalnya kita cancel ya misalnya token kita ada jack trading sama orang lain nah, misalnya kita accept terus kita cancel decline kan get cancel, terus kita coba misalnya kita ngerjain hal lain itu tadi nyangkut dia nggak bisa ngerjain tuh other party is busy nggak bisa ngerjain jadi masih ada yang nyangkut sedikit ada bugnya sedikit-sedikit nah, itu bugnya jadi kadang masih nyangkut tadi tuh kalau misalnya untuk transaksinya itu lancar bisa terjadi juga jadi fitur trade yang baru ini bagus juga untuk bisa langsung jadi langsung ke antar player cuma, ya resikonya memang nanti mungkin ada bakalan bisa jadi real money apa RMT ya real money trading yang di game oke guys segitu aja video kali ini tentang review fitur baru trading yang mau dikembangkan mau dimasukkan ke game chimera lain ini jadi kalau ada perkembangannya kita coba update ya oke, see you sampai jumpa di video lanjutnya bye selamat menikmati